Welcome to the Blazing Sword Games Masih di game pamali Indonesian folklore horror di sesi The White Lady Di video kali ini aku akan mendapatkan ending dari 16 sampai 20 ya Dan disini tuh agak sulit cara ngedapetinnya ya Karena banyak bersih-bersihnya dan harus membuang beberapa item yang dapat mempengaruhi endingnya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ya Let's check it out Ya disini kita akan mencoba mendapatkan ending yang ke-16 ya Dan ending ke-16 ini kalau dilihat-lihat itu kayak konyol aja sih ya Walaupun aku belum dapat juga cuman dari kelihatannya gitu ya Dari spoilernya gitu Oke Pertama-tama kita Kumpulin ini ya Dokumen dulu ya Ambil Terus Speedo ambil Kuncinya gak ada ya Oh ini kuncinya Kunci ambil Pokoknya kita Selesaikan dulu ininya ya Laki tanda jual Laki tanda jual Buat tanda jual Terus Bentar Tidur sudah tidur ya Tidur 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 Nah kita Tidur aja lanjut ya Lanjut tidur Sampai hari ketiga Oke Berikutnya kita akan bersih-bersih nih Kapak Ambil Tidur 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 Terus Kita buka Ya kita akan memulai Clearing simulator Tapi Dikit aja ya Tidur Mana nih Wah nih Bersihkan Terus Terus Mana lagi nih Udah kah Wah nih Ini kelap banget dah Nyalakan Tutup Nah Oke Kita bersihin aja yang ada ya Bersihin aja Bah ini kenapa Ini matiin dah Jahil banget ya Kayak iyalah Namanya juga Hantu Eh Nah Oke Ini saking gelapnya jadi Nggak Tau ya Mana yang bersih Yang mana yang enggak Gini Tapi kayaknya udah Udah sih ya Nah Oke Bersih-bersih Ini nyalain aja kali ya Lompunya ya Hubungkan Terus nyalakan Nah Jadi agak terang ya Udah kah Dera sini Eh Nah Nah Ampet romak Nyalakan Tutup Bersihkan 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 Yah Dimatiin lagi Bersihkan Bersihkan lagi Bersihkan lagi Bersihkan lagi Bersihkan lagi Bersihkan lagi Udah ya Bersihkan 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 Terus Bersihkan pokoknya bersihin aja ya bersihkan bersihkan terus ya bersihkan aja pokoknya pokoknya bersih-bersih aja kok gak bersih-bersih ya nah bersihkan 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 ini harus rapi ya harus bersih aja gitu bersih 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 semua kah bersih bersih nah bersih pokoknya bersihin aja semuanya sebersih-bersihnya bersih nah udah bersih belum nah isinya juga bersihkan terus habis bersih-bersih mending enaknya mandi dulu ya ntar tutup pintu dulu eh gimana sih mandi dulu ya mandi dah seger kan habis mandi kan buka pintu terus ini udah bersihkan ya udah oke nih selanjutnya kita keluar saja ya bersihkan aja lagi nih nah kita keluar dan pergi dari tempat ini semoga dapat ending ke-16 gembok keluar dari sini sayang sekali jaka mersembahwa yang terbaik adalah untuk tidak mencari keuntungan dari rumah aneh keluarganya meskipun rumah itu bisa dijual jaka ingin rumahnya menjadi tempat spesial yang penuh dengan kenangan sayang sekali rumah yang lain pakai ini dibiarkan saja akan tapi jaka tidak mencari keputusannya oke ini ending ke-16 ya nice ya berikutnya ending ke-17 ya ending ke-17 ini agak sulit mencari ke-17 ini karena banyak banget persyaratannya gitu ya tapi lebih simpelnya sih katanya caranya sama seperti ending ke-18 cuman yang membedakan adalah ini dilakukan di hari ketiga gitu kalau ending ke-18 kan di hari kedua gitu ya ya mungkin agak membingungkan jadi yaudah langsung aja kali ya koper buka nah saya sudah menuliskan segala keperluan untuk mencual rumah ini oke langsung skip ke hari ketiga ya tidur aja tutup pintunya nah tidur oke mari kita tidur lagi ya ya skip oke ini sudah hari ketiga saatnya kita bersih-bersih ya ambil kita rusak kita buka dan kita ambil ini kayaknya lebih seru kalau kita bersih-bersih sambil ngolok-ngolok ya aduh ini cari cari apa ini cari mampus ya oke bersih-bersih dulu bersih-bersih baru kita ini hantunya ya oke terus ini nah bau hantu pasti seperti ini jengklot gak bisa ya oke bersih-bersih lagi biasanya muncul penampakan dicermin seperti ini waduh biasanya yang kalau kemarin kan aku ngelakuinnya pas semula aku ngelakuinnya pas belum ini ya pas setelah bersih-bersih ya kali ini sambil bersih-bersih biar makin tegang gitu kan soalnya bosan banget gitu dari kemarin banyak cleaning simulator ya kali ini bersih-bersihnya sambil jumpscare gitu eh gak jumpscare sih sambil ini ya sambil menegangkan gitu oke terus nih kotak buka nah siapa tau ada hantu ikuti foto nah emangnya siapa lagi sih yang mau pakai hantu oke udah di di lock-in ya terus lanjut lagi bersih-bersih si kok kayaknya agak ini ya agak susah ya bersihkannya gak sih sama aja cuman karena ini aja karena lagi digangguin aja gitu oke oke Saya pernah dengar cerita tentang dia Konyol Oke Kamu bersih-bersih nih Kenapa nih Kayaknya digangguin juga nih Kuji gerbang ambil Ntar lupa ya Terus ini Tidak masuk akal Percaya dengan hal yang seperti ini Oke Oke Lucu ya Jika tiba-tiba ada hantu muncul di belakangku Iya Tidak ada yang namanya dunia setelah mati Gimana sih Oh iya Kalau gak salah ini ya Yang di kulkas juga diberesin ya Mana nih Kecap Wah tapi gak usah lah Biarin aja Terus Oke Lanjut lagi bersih-bersihnya ya Bersihkan Bersihkan lagi Ini Ini katanya jangan ini ya Jangan membuang sesuatu disini ya Jadi oke lah Oke Ini abis kita bersih-bersihin Langsung kita katain nih Ini foto nih Auranya tidak enak Ih Menyeramkan Ih Nah ini kita pasang aja nih Nah ini kita pasang aja nih Nah Nah Tuh Ini kita tulisin dulu Buat tanda jual Oke Nah Nah Ini kita tulisan Menatap saya Betulkan Pintu Bersihkan dulu Bersihkan Kacanya buram Saya Tidak bisa melihat apa-apa Terus Apa yang nanti disini Setan Rambutnya panjang sekali Kalah dikin ininya ya Rambutnya ya Terus Ada penda tajam lagi Untuk apa sih Memangnya mau menggunting apa sih Di kamar mandi Iya mau gunting apa Di kamar mandi ya Tapi ya Banyak sih yang mau digunting Salah satunya Rambut Dan Ya Rambut lah pokoknya ya Rambut atas Dan rambut bawah Rambut tubuh lah gitu Oke Ini kamar orang tua Sambil bersih-bersih Cetatannya miliki ibu Periksa Oke Hmm Bersihkan Bersihkan lagi Bersihkan Bersihkan lagi Bersihkan Terus Oh Oh jadi Ini ya Harus bersihin semua ya Bersihkan Eh Bersihkan 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 Oke Lampu ini bisa dinyalain gak Oke bisa ya Bisa dinyalain ya Oke Nyalakan aja Belum bersihkan Belum bersih semua deh Nah ya kan Bersihkan 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 Oke Oke ini kamar mbak kunti Kita bersihkan aja Bersihkan Bersihkan Oke Kita Udah dikunciin tuh Terus Terus apalagi nih Nah Kita dikerjain sama Mbak kunti Ini Ini udah bersih belum Nggak ada apa-apa ya Lemari ya Udah bersih ya Oke Kita keluar lewat jendela nih Keluar Oke Oke Wow Kamu harus pergi Apakah udah bersih semua Belum ya Bersihkan lagi Ini udah kayak Ini ya Kayak Silent Hill ya Gelap kulita lagi Terus temboknya juga Temboknya juga Ini nih Kayak berkarap gitu ya Udah kayak ke dimensi lain gitu Oke Terus Eh kamar kita sendiri Udah belum ya Belum ya Bersihkan aja Ini Kayaknya udah kali ya Oke Sate kita pergi dari sini Dan Ya semoga dapat ending ke 17 ya Mana nih Keluar dari sini Cara berpikir yang realistis Ya benar ini ending ke 17 Merasa bahwa Merasa bahwa ia tidak akan bisa menjual rumahnya Jaka berhenti melakukan apapun Hal itu membuat aja di membuang buang uang Rumah tersebut akhirnya terabaikan Untuk sekitar mengaku bahwa mereka melihat penampakan seorang wanita berkentayangan di dalam rumah Sambil mengendong seorang bayi Oke Ya berikutnya Aku mencoba mendapatkan ending ke 18 ya Dan ending ke 18 ini Hampir sama sih kayaknya Dengan ending-ending sebelumnya gitu Jadinya kayak Agak sulit ya Kalau salah-salah bisa dapat ending yang lain gitu Kayak Banyak ininya Banyak persyaratannya gitu Nah Saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini Apa nih Periksa Kembali Kuci kerbang kita ambil duluan ya Mending kita tidur aja Sampai hari ketiga Oke Tidur Tidur lagi Ya kita akan bersih-bersih dulu ya Bersih-bersih lagi Bersih-bersih lagi Aduh Udah nih Fix ini Ini game Cleaning simulator ya Sebenarnya ya Nah Ambil Kita bersih-bersih Bersih-bersih Nah Yang bersihkan ya Ini-ini juga sih Bersihkan Bersihkan Bersih-bersihkan Bersihkan 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 Karena Karena Kayak gimana ya Langkah-langkahnya tuh Hampir sama gitu Kayak Gak ada bedanya gitu ya Yang membedakan Cuma kayak Gak 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 membuang objek tertentu Atau bertindak Apa Bertindak Bertindak Hal yang Yang akan Pengaruh endingnya gitu ya Tapi Di game ini pun ya Semua tindakan Pasti berpengaruh Ke ending ya Bersihkan 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 Buang Oke Bedanya disini Kacanya dibuang ya Oh iya Ini Kulkas nih Ini dibuang aja nih Kecap Buang Eh Buang Makan Kemasan Buang Dah Oke lanjut lagi Lanjut Bersih-bersih Dipulang Ini Bersihkan 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 kaca-kaca butuhkan dari rasanya udah dibetulin ya kedama metering lagi ya biasa lah ya coba kayaknya ada ini deh apa nih kertas kusut oh ini buang kayaknya udah sih ya udah deh cukup berikutnya kita pergi dari sini ya ya semoga dapat ending ke-18 mungkin tidak nah ya bener ending ke-18 oke guys berikutnya aku akan mencoba mendapatkan ending yang ke-19 ya ending ke-19 ini cukup sulit karena caranya tuh hampir mirip sama ending ke-15 ya cuman dia kayak ada beberapa item yang enggak di buang gitu ya dan ya kita masih tetap bersih keperluan untuk mencoba rumah ini oke ini spidol kita ambil dulu terus akta kita ambil dokumen kita ambil dulu di gerbang ambil ini ambil ini kita ini aja nih agak cepet aja ya jadi kayak ala-ala speedrun gitu karena ya ini bakal lama juga sih bersih-bersihnya yang bikin lama ya oke oke dah tidur sampai hari ketiga tidur malam kedua malam kedua skip tidur lagi skip ya langsung aja nih kita akan mengambil kapak ya oke langsung aja nih ini udah kayak speedrun ya eh eh nah ambil udah bersih-bersih udah nih agak cepet aja nih eh belum bersih rupanya mana nih nah bersih bersihkan oke bersihkan oke bersihkan ya oke suasananya mulai mencekam nanti setelah kita bersih-bersih kita ini ya kita bikin masalah ya oke bersihkan 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 eh kenapa ini ah kayak ini ya ini ya kayak kayak agak ngelag ya oke disini belum ya bersihkan bersihkan lagi bersihkan oke 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 aku bersihkan, terus ini bersihkan 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 lagi ini kayaknya yang disini paling banyak bersihkan oke, terus kamar kita bersihkan apa nih, oh ambil aja lah WC bersihkan wah foto kakak oke, semoga bergerak ya lah kok malah hilang sih, aduh nah, oke bergerak kita bersih-bersih kamar orang tuanya dulu ya bersihkan sebentar, sebentar sebelum ke kamar Mbak Kunti mending kita cek-cek dulu deh apakah sudah bersih semua atau belum nih oh belum bersihkan nah ada lagi gak ya oke, udah terbuka kita bersih-bersih aja dulu ya bersihkan bersihkan terus ya, jangan di ini dong jangan di kunci dulu dong ya terus terus oke kayaknya udah nih ya waktunya kita singkirkan buang eh buang 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 terus nah ini pokoknya segala benda-benda kayak paku buang bener-bener tajam ini buang ya gunting buang eh apa lagi nih ini kita katain aja nih rambut siapa sih ini jorok sekali silat buang gunting buang ya sebaiknya dibuang saja bunga layu kan menjijikan iya buang aja ya terus ini kita katain nih buku jin ini ya bisa masuk akal pakku buang terus apa lagi ini saya pernah dengar cerita tentang dia konyol kita katain foto nyai ya ini kita katanya ada hantu buat gerak lagi dong kursinya kita mainin aja ya terus datang datanglah hantu datang tuh disambilin beneran kan nah biasanya muncul penampak akan dicermin seperti ini nah ini jenglot buang eh kemenyan ini dulu nih bau hantu pasti seperti ini kita katain dulu ini juga ini hantunya ya buang buang tulang ayam buang terus paku disini ya paku ya gunting atau paku gitu buang buang lucu ya jika tiba-tiba ada hantu muncul di belakangku iya terus gunting buang eh ini bunuh bersih bunuh bersihin ya aurinya tidak enak ih miramkan terus eh dia hanya serang bayi waduh dikatain juga dong terima kasih mau repot membuat yang seperti ini buang buang terus mana lagi nih ini nih nah memangnya siapa lagi sih yang mau pakai hantu siapa tahu ada hantu ikuti foto oke udah terus eh sisinya udah dikatain ya eh apalagi nih apalagi nih apalagi nih oh ini buang pokoknya jimat-jimat buangin aja ya apakah sudah semua sepertinya sudah oke saatnya kita pergi dari sini semoga dapat ending ke 19 ya bukan ending ke 15 oke 19 ya inilah ending ke 19 guys akhirnya oke jadi kuncinya itu adalah membuang jimat-jimat ya pokoknya semua jimat yang ada di dalam rumah itu gitu oke lanjut ya akhirnya kita sampai di ending ke 20 ya oke ending ke 20 ini simple sekali gak perlu bersih-bersih lagi ya aduh capek banget tuh oke jadi kita hanya perlu tidur tidur dan tidur saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini oke ya udah kita tidur aja ya gak usah ngapain-ngapain tidur skip tidur lagi oke setelah memasuki hari ketiga kita cari kunci gerbang mana kunci gerbang nih nah ini dia nih ambil dan yaudah kita eh kenapa ini ah kita pergi aja dari sini ya langsung pergi aja gak usah ngapa-ngapain keluar dari sini tidak sekarang oke ini ending ke 20 ya ya memang agak-agak kayak gimana gitu ya kayak apaan sih tapi ya emang begini ya oke lanjut ya oke jadi ini adalah ending yang sudah aku dapatkan ya kita sudah mendapatkan 20 ending gitu ini yang ke-23 ini gak sengaja sih salah ya tapi nanti akan aku tampilkan deh di part berikutnya oke terima kasih udah menonton video ini dari awal hingga selesai akan aku lanjutkan di part berikutnya see you next time bye-bye bye-bye selamat menikmati